Terima kasih. Tidak mungkin dong. Kenapa bang, kok saya ini pilih ini? Oh kan gue yang santai, kita jadi tidak terlalu stress. Mungkin Heikal ini kan calon generasi penerus bangsa. Kita harus memperingati hari-hari besar, hari-hari bersejarah. Seperti ini kita akan memperingati hari G30 SPKI. Tepat tanggal ini kan? Tepat hari ini tanggal 30 September adalah gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno pada waktu itu. Dan mengubah pemerintah Indonesia menjadi pemerintah komunis. Gerakan ini dipimpin oleh DN Aidit. Dan ini berujung pada penculikan dan pembunuhan jenderal dan perwira tinggi di Lubang Buaya. Pasti selalu ya, setiap pelajaran sejarah kan? Betul. Kebetulan dulu kalau sekolah paling suka pelajaran sejarah. Tapi ketika harus nonton mengenai G30, film G30 SPKI itu paling takut. Takut, iya, iya. Tapi menurut aku secara film, itu kayak film tersukses deh. Keren ya, itu film itu bagus pengharapannya. Benar-benar kelihatan kita tuh terbawa begitu nonton itu tuh. Sampai ketakutan. Walaupun ya, sampai sekarang ini masih sering terjadi pro dan kontra tentang G30 SPKI sendiri. Banyak pendapat-pendapat yang masih, ya ada pro dan ada yang kontra. Ada bukti-bukti nyata lah yang muncul ataupun ya jadinya perdebatan tersendiri lah. Tapi sebenarnya besok itu akhirnya dirayakan sebagai hari kesaktian Pancasila. Pancasila, tanggal satunya. Tanggal satunya. Nah, kalau ngomongin G30 SPKI pasti erat kaitannya sama lubang buaya. Pernah ke lubang buaya nggak? Pernah. Pernah. Dan nggak mau lagi, itu serem banget. Itu kayak masuk ke museum, terus di dalamnya kayak ada diorama-diorama. Kata ada baju asli, jenderal siapa gitu. Terus ada bercaknya, itu serem banget sih kalau dilihat. Terus ada kayak lubangnya, terus kita bisa ngeliat lubangnya kayak ada kaca dari atas kata cembung gitu. Terus ngeliat ke bawah. Serem sih suka dikasih lampu gitu. Tapi justru yang kayak gitu-gitu kan lah. Suasana yang agak mistis, agak misterius dan juga menibukan pertanyaan dalam sanubari. Jadi bikin semua orang penisirin kan. Penasaran, tapi kadang-kadang kita perlu juga datang ke tempatnya untuk melihat sejarah ya bahwa Begitulah perjuangan bangsa Indonesia gitu. Dan kayak temen saya, diajakin ke lubang buaya malah dia ke lubang angin. Ngapain? Dia tengah-tengah beban kok? Iya, dia malah ke lay-lay depan. Itu benar-benar dulu kita harus nonton ya? Kita harus nonton. Dulu diwajibkan nonton itu ya. Tapi sekarang kayaknya sih udah nggak ya. Udah nggak apa-apa ditayangkan lagi. Pernah nonton, Bang? Aku pernah nonton. Korang hampir setiap tanggal 30. Lalu 30 baru ditayangkan. Karena generasi aku paling cuma di sekolah. Kalau di TV tuh dulu udah nggak sesering itu. Iya, dan juga udah banyak yang di-edit ya. Di-edit ya. Jadi lubang buaya ini tempat di kawasan Pondong Gede, Jakarta Timur yang menjadi tempat pembuangan para korban G30 SPKI. Lubang ini sebenarnya merupakan sumur yang diameternya 50 cm dan dalamnya 12 meter. Sebenarnya sumur ini termasuk kecil. Lubangnya hanya pas untuk satu orang. Tapi ternyata ada 7 TNI. Angkatan Dant yang dimasukkan ke sana. Berarti dipaksa masukin ke sana. Nisuk Kitman ini adalah orang yang berhasil menemukan sumur tua itu saat ia sedang berpatroli di sekitar lokasi lubang buaya. Dia curiga dengan bau yang tidak sedap dari sekitaran tanah kosong di balik daun-daunan. Sumur tua atau lubang buaya ini menjadi salah satu kawasan monumen Pancasila Sakti. Di sana juga terdapat berbagai patung replika yang menggambarkan peristiwa tragis 30 September tersebut. Ini jangan sampai terlang lagi sih ya. Jangan, jangan. Perbutan kuasaan. Iya, hanya karena kekuasaan tapi menyebutkan banyak korban ya. Fakta film G30 SPKI banyak ditonton oleh anak sekolah. Film pengkhianatan ini, pengkhianatan G30 SPKI ini mulai tayang pada rentang waktu tahun 1984 sampai 1997. Mbak, Tuk Paji. Terima kasih, Mbak. Teng-teng, tung-teng-teng. Dir lu iklan-datu kan? Iya. Film ini disetelah dari oleh Arifin Senur. TVRI menjadi stasiun TV yang rutin menayangkan film tersebut. Pada saat itu, anak sekolah terutama siswa STI wajibkan untuk menonton film. Kompulsori. Anak-anak pada zamannya. Yang menyaksikan film ini di Biosco pasti akan teringat adegan slow motion. Betul. Saat tentara Cakra Birawang memasuki rumah para jendral yang diculik. Ada satu dialognya yang paling monumental. Masih ingat, Mbak. Masih ingat, Mbak. Menceritakan tentang sejarah ya? Menceritakan tentang sejarah. Ada guru bangsa Cokro Aminoto. Nonton gak ini? Nonton. Nonton lah ya? Tiga jam nonton filmnya. Haikal tuh orang yang sering mengapresiasi film-film. Iya kan, dia orang film juga makanya. Produser juga kan kamu sempat produseri juga kan film. Yang menceritakan kehidupan tokoh Cokro Aminoto yang walaupun terlahir dari keluarga Ningrat, tapi berani merasakan penderitaan rakyat jelata. Dan sebagai tokoh besar Indonesia, salah satunya pendiri serikat dagang Islam. Penghargaan dari film ini, penata artistiknya, penata kameranya, dan film terpuji. Festival film Bandung 2015. Film Bandung 2015 ini luar biasa filmnya ya. Saya kebetulan belum nonton. Belum nonton kan? Mbak Nenri nonton? Belum. Belum nonton. Itu yang saya nonton waktu itu kiamat sudah dekat. Itu belum bapak sendiri. Aminoto. Bapak itu yang memberangkannya. Kalau tadi Cokro Aminoto. Ini ada lagi Salam Soekarno. Oh, ini juga Soekarno baru-baru aja nih. Baru-baru aja kan? Duluan guru bangsa. Baru-baru guru bangsa ya? Eh, sorry. Ah, Soekarno dulu. Soekarno baru guru bangsa. Ini 2013. Aku ikutan. Oh, main di situ juga? Produksi ya? Produksinya. Produksinya. Oh, nah Soekarno menceritakan keberanian Soekarno yang tidak pernah padam untuk menuju Indonesia merdeka. Penghargaan yang pernah diraih film ini adalah film terpuji festival film Bandung 2014. 2014, dan yang paling membanggakan menjadi perwakilan Indonesia untuk kategori film berbahasa asing terbaik di ajang penghargaan film Academy Award atau Oscar tahun ini. Yeay! Terima kasih. Iya, cuman hanya mewakili tapi kita akhirnya nggak masuk seleksinya sih. Nggak masuk seleksinya tapi sempat... Tapi dipilih dari Indonesia Soekarno gitu. Oh, oke. Selanjutnya ada film. Nanti nama kita muncul di Academy Award. Kalau film tuh harus diapresiasi. Iya, iya. Selanjutnya film Kiamat sudah dekat ya? Jendral Sudirman. Jendral Sudirman. Itu Jendral Sudirman. Oh, Jendral Sudirman. Pokoknya film satu-satunya aja ya. Jendral Sudirman. Jendral Sudirman. Jendral Sudirman. Film ini tentang perjuangan Jendral Sudirman dalam memimpin perang Gerilia. Hingga kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Belanda seutunya. Ini baru banget ya filmnya ya. Jendral Sudirman ini. Baru aja. Masih diplastikin kok? Masih di bioskop. Masih di bioskop. Masih ada ya di beberapa. Dari semua film-film itu yang mana yang menurut Heikel paling... Ternyoy gitu? Ternyoy. Kalau aku pribadi sih paling suka sama Bung Karno ya. Filmnya Suka Karno. Karena perjuangannya... Karena itu kan spiritnya anak muda banget. Karena Bung Karno ketika dia masih muda, dia udah memulai pergerakannya. Bahkan sampai dia masuk penjara. Terus dia berani berorasi segala macem. Perjuangannya keren sih. Iya, iya, iya. Jadi betul-betul kelihatan di situ dari mulai muda sampai akhir hayatnya berjuang betul itu Indonesia. Iya, nggak sampai akhir hayatnya itu sampai Indonesia Merdeka. Sampai Indonesia Merdeka ya. Belum nonton, ketawa. Aku sengaja mancing kamu. Ternyata kamu luar biasa. Selanjutnya film-film Indonesia tentang sejarah. Trilogi Merah Putih. Wah, ini keren nih. Keren banget. Ini juga mendapat undangan ke India sebagai official selection dalam 9 tahun Third Eye Asian Film Festival di Mumbai 2010. Dan berhasil laku di lebih dari 10 negara. Termasuk Inggris, Jerman, Austria, Swiss, Republik Ceko, dan Universal. Picture Benelux. Picture Benelux. Luar biasa ya. Nah, selain itu juga ada... Kalau ngomongin soal apa penjajahan, pasti juga ada tahanan-tahanan perang. Terus lu yang penderitanya kayak gimana. Tapi pernah nggak ngeliat penjara justru mewah banget. Hal dan di Norwegia ini tidak kelihatan angker sama sekali. Justru jauh dari kata kumu ataupun seram kayak di penjara. Justru dia mirip dengan hotel berbintang dengan fasilitas 256 kamar tahanan yang dilengkapi dengan TV layar datar. Rangkat DVD untuk nonton film, kulkas, dan juga kamar mandi dalam. Cuma tidur di luar ya. Wah, ada ruang itu juga tuh. Fasilitasnya banyak banget. Ruang mixing juga ada tuh. Buat berkreasi, mereka berkesenian. Ini juga dinobatkan sebagai penjara paling mewah sedunia. Dilengkapi dengan... Serta penjara paling manusiawi. Pengamanan maksimal. Dilengkapi dengan banyak sekali kamera pengawas. Tapi tidak tampak ada gulungan kawat. Tidak berduri. Tidak ada pagar listrik yang mematikan. Tidak ada menara yang dijaga oleh petugas yang sambil membidik. Itu tidak ada. Justru tidak ada tindak kekerasan ataupun ancaman berbahaya. Dan belum pernah ada tahanan yang justru kabur dari penjara tersebut. Malah betah. Biar masuk ke dalam situ lagi. Dia juga... Biar dia suka keluar-keluar jalan-jalan. Betah di dalam ya. Aneh ya. Enak kan? Enak kan nanti? Ada lapangan bolanya yang juga benar-benar besar. Ruangan penjara juga mendapat cahaya matahari yang cukup. Ada ruang tamu dengan sofa mewah. Studio musik. Jim. Jim yang dilengkapi dengan... Rusunami kala. Eben. Pancang ini kaya. Pancang ini keren banget. Dan juga ada perpustakaan dengan koleksi bukunya lengkap. Lagi lumayan lengkap juga ada. Terus kenapa yang dipenjara kalau gitu? Tidak mengerti saya kegiatan yang biasa dilengkapkan para pelahanan adalah meditasi. Baca buku. Yoga. Main sepak bola, main volley, volley pantas. Kayak asrama. Kayak asrama. Marah lebih keren dari asrama kayaknya. Bahkan ada perlengkapan untuk kesehatannya juga lengkap. Jadi mau cabut gigi atau periksa gigi gratis pun ada. Mau ke situ, teh? Wah, luar biasa. Enggak sih ya. Enggak sih. Gimana ya? Tapi apa ya alasan mereka membuat penjara itu sedemikian mewah? Kenyataan supaya mencegah tahanan kabur. Serta memberikan hal dan fasilitas yang baik bagi para pelahanan sebagai manusia. Di sana terdapat penjahat kelas sadis di Norwegia. Tapi sebenarnya perlu diteliti. Jangan-jangan gara-gara gini tingkat kejahatannya jadi naik gara-gara orang pengen masuk penjara. Pengen masuk penjara. Emang gede gitu masuk penjara disini gitu. Gimana ya? Mungkin ada ini kali psikolognya yang jago disana. Untuk biar bisa gak jahat lagi lah dia. Kemarin juga ada yang nyolong mangga, masuk situ. Ini saya mau nanya nih. Haikal pernah punya ngeliat foto-foto jaman dulu gak? Ya mungkin orang tua, uyut, kakek apa segala macem. Pernah, pernah, pernah. Perhatiin deh, perhatiin banget foto-foto jaman dulu. Kenapa bang? Orang-orang jaman dulu tuh gak pernah kalau di foto tuh senyum. Mukanya tuh lempeng kaku. Oh iya jarang ya, jarang-jarang betul-betul. Betul-betul. Kenapa dong? Ada alasan ya memang ya sebenarnya? Emang ada? Begini, saya kasih tau ya. Begini ceritanya. Di masa lalu, pada era Victoria, mulut yang tertutup adalah hal yang dianggap pantas. Dan sopan ya. Dan sopan. Sementara senyum hanya ditemui pada anak-anak. Jadi orang kurang, apa ya, sama anak-anak dan orang kurang mampu. Yang kurang berpendidikan dan para pemabuk. Oh gitu. Nah, jadi kalau di foto orang jaman dulu gak ada senyuman karena efek lamanya waktu yang diperlukan oleh kamera kuno. Untuk menangkap gambar. Kemudian pengambilan gambar berlangsung sekitar 60 sampai 90 detik. Jadi capek untuk menahan pose tawa selama itu. Alasan lainnya adalah masalah kesehatan. Pada masa itu, kalau gigi rusak hanya bisa dicabut. Tidak ada gigi patah yang bisa diperbaiki. Oh gak bisa ditambal ya. Jadi mulut yang tertutup bisa dinilai lebih menarik dibandingkan memperlihatkan gigi yang rusak. Oh itu juga alasan tersendirinya ya. Dan juga memang ternyata gak senyum dan menunjukkan gigi itu adalah salah satu alasan bentuk kesopanan ketika berfoto. Jadi sebenarnya beda era, beda norma gitu ya. Beda norma gitu. Maksudnya kan gak menarik ya. Foto di paspor kan sampai 5 tahun. Apalagi sekarang ada KTP, KTP seumur hidup. Masa posenya yang... Nah, apa gini nih? Bunda ke atas gini. Terbaik loh. Kalau foto buat KTP atau paspor tuh harus ready, dandan yang maksimal. Ready stock lah. Ready stock lah. Gak arti gue juga ya. Kita mau ngajakin Haikal nebak. Kalau memang Haikal ini... Suka banget sejarah, katanya suka banget sejarah. Oke. Kita akan lihat tebak foto pahlawan. Foto pahlawan siapakah berikut ini? Kita lihat. HR Rasuna Said. HR Rasuna Said. Kita lihat. Coba kita lihat jawabannya. Wah luar biasa. Saya aja gak tahu. Saya aja gak tahu. Tapi Haikal tahu. Ini siapa? Keajar Dewantara. Keajar Dewantara. Keajar Dewantara kayaknya sih. Betul. Jangan bonjol. Tuan ku membonjol. Betul. Ini lolos nih ya. Masuk ke babak berikutnya nih. Cuk Nyadin loh ini. Nyadin. Oke. Saya kunci jawabannya Cuk Nyadin. Anda masuk ke babak bonus ya. Iya bener. Ini pahlawan revolusi nih kayaknya. Esparman kalau gak salah ya. Bukan. Esparman. Esparman kayaknya. Walter Mamonsidi. Walter Mamonsidi. Jalanan sama jalanan. Robert Walter Mamonsidi. Ini. Salon. Hasanuddin. Hasanuddin. Lu kasih tahu nih. Pak Cik nih. Sultan Hasanuddin. Padahal kalau kamu tadi gak bisa jawab. Kamu dapat uang 10 juta. Iya. Memang begitu kita ada trik disini kan. Iya. Emang kita usahain. Biar bilang kamu gak dapat hadiah 10 juta. Soalnya emang gak ada. Heikal. Terima kasih banyak ya. Lagi bikin produksi film apa nih. Lagi mau bikin. Buat tahun depan Kartini. Kartini. Terus ada satu film fighting gitu. Bukan aku yang main sih. Eco Wise yang main. Oke. Kita tunggu deh ya proyeknya. Sekalian nanti promo lagi dong. Di sini promo di pagi pagi. Salam buat iya ya. Salam buat. Lagi hamil lah. Oh iya iya lagi hamil lagi. Ke berapa? Ke 3. Ke 3 ya. Oke. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke kalau begitu terima kasih juga. Sahabat pagi. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya. Dan kemana-mana tetap di Pagi Pagi. Semangat. Sub indo by broth3rmax